Intro Tutorial mata kuliah, hukum acara perdata Topik ke-31 dari 81 topik Proses pemanggilan para pihak, gugatan gugur, dan proses acara Verstek, bagian ke-3 Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi Berdasarkan pasal 125 ayat 2 Jo Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Atau Exceptive Fund on Bevoic Date, baik absolut berdasar pasal 134 HIR atau relatif berdasar pasal 133 HIR Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu Kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah Maka hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara Verstek Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah Akan tetapi dia mengajukan jawaban tertulis yang berisi eksepsi tentang kompetensi Yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara secara absolut atau relatif Maka A. Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara Verstek Meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan B. Dengan diajukannya eksepsi tersebut Tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran Karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran Apabila tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Proses pemeriksaan yang harus dilakukan oleh hakim menurut pasal 125 ayat 2 HIR sebagai berikut 1. Wajib lebih dahulu memutus eksepsi Kalau tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan Tata tertib yang harus dipedomani hakim A. Tidak boleh langsung menerapkan acara Verstek dengan jalan menjatuhkan putusan Verstek B. Tindakan yang dapat dilakukan hakim mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat Bersamaan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut 2. Eksepsi dikabulkan pemeriksaan berhenti Apabila eksepsi dikabulkan, berarti pengadilan negeri tersebut menyatakan dirinya tidak berwonang mengadili Dalam hal demikian, pengadilan negeri harus A. Menjatuhkan putusan akhir atau fonis, bukan putusan sela B. Diktum putusan berbunyi, menyatakan diri tidak berwonang mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima Selanjutnya, menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara Terhadap putusan yang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi, langsung terbuka upaya banding Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang tentang Banding Bahwa putusan pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak berwonang mengadili suatu perkara Dianggap sebagai putusan akhir Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding 3. Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara Verstek Jika eksepsi tentang kompetensi yang diajukan oleh tergugat ditolak oleh hakim, berarti A Pengadilan negeri tersebut berwonang memeriksa dan memutus perkaranya B. Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan selah dengan amar putusan yang berbunyi Menolak eksepsi tergugat dan menyatakan berwonang mengadili perkara Bersamaan dengan penolakan itu A. Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara B. Dan pemeriksaan dilakukan dengan acara Verstek dengan menjatuhkan putusan Verstek Cara ini ditegaskan dalam kalimat terakhir pasal 125 ayat 2 HIR Apabila eksepsi ditolak oleh hakim, pengadilan negeri tersebut mengambil putusan mengenai pokok perkara Demikian itu adalah syarat dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan Verstek telah diuraikan secara panjang lebar Namun demikian masih ada hal yang perlu dibahas adalah kapan kah putusan Verstek dapat dijatuhkan Ketentuan mengenai kapan putusan Verstek dapat dijatuhkan tidak dapat kita temui dalam HIR Mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR Apakah ini berarti bahwa putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan pada hari sidang pertama atau pada hari sidang manapun setelah penundaan Ada dua pendapat mengenai hal ini yang mendasarkan pada kata aslinya Yaitu tendage dnnd yang diterjemahkan dalam pengertian yang berbeda sebagai berikut 1. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan pada sidang pertama saja Pendapat ini didasarkan pada kata asalnya yaitu tendage dnnd yang diterjemahkan pada hari sidang pertama 2. Pendapat kedua menerjemahkan kata tendage dnnd dengan pengertian tidak hanya hari sidang pertama saja Penerapan acara Verstek tidak imperatif Pada satu sisi undang-undang mendudukan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak bukan kewajiban yang bersifat imperatif Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat akan mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara Verstek secara imperatif Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan Verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan sidang Penerapannya bersifat fakultatif Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak Sifat penerapan yang fakultatif tersebut diatur dalam pasal 126 HIR sebagai acuan A. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wawonang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan Verstek Apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah Hakim langsung dapat menerapkan acara Verstek dengan jalan menjatuhkan putusan Verstek berdasarkan jabatan atau ex officio Meskipun tidak ada permintaan dari penggugat Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip Verstek sesuai dengan asas Audi et al-trampartem Jika tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang pertama maka kurang layak apabila hakim langsung menghukumnya dengan putusan Verstek Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak gegabu secara emosional langsung menerapkan acara Verstek Tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir pada persidangan lain dengan cara mengundurkan pemeriksaan B. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan Verstek pada hari sidang pertama maka hakim akan memerintahkan pengunduran sidang Dan berbarengan dengan itu, memerintahkan jurusita memanggil tergugat untuk kedua kali supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan Sistem atau cara demikian diatur dalam pasal 126 HIR Ditegaskan, apabila tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang pertama Hakim tidak mesti langsung menerapkan acara Verstek Tetapi ia dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak datang atau tergugat dipanggil buat kedua kalinya Agar menghadap pada persidangan yang akan datang Sedangkan pihak yang datang tidak perlu dipanggil lagi Cukup diberitahukan kepadanya dalam persidangan itu tentang pengunduran sidang tersebut Ditinjau dari segi kepatutan dihubungkan dengan tujuan perwujudan Fair Trial Sangat beralasan menerapkan ketentuan pasal 126 HIR Penerapan pasal tersebut bertujuan memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat Untuk membela hak dan kepentingannya dalam persidangan yang dihadirinya atau kekuasanya C. Batas Toleransi Pengunduran Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang Apabila tergugat tidak menaati panggilan sidang Pasal ini hanya mengatakan bahwa Hakim dapat memerintahkan pengunduran Namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan Kalau semata-mata bertitik tolak dari ketentuan pasal 126 HIR tersebut Hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas Akan tetapi, penerapan seperti itu dapat dianggap bercorak anarkis Dan sewenang-wenang terhadap pengugat Juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Yang digariskan dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Bahkan penerapan sedemikian itu bertentangan dengan asas imperisalitas dan perlakuan yang sama Atau equal treatment Tindakan mengundurkan persidangan beberapa kali Apalagi tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat Dapat ditafsirkan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat pada satu sisi Dan mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi lain Memperhatikan urayan di atas maka perlu ditegahkan batasan yang bersifat toleran Berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi Dalam kerangka melindungi kepentingan kedua belah pihak berperkara Berdasar kelayakan tersebut Batas toleransi pengunduran sidang yang dapat dibenarkan hukum dan moral Minimal dua kali dan maksimal tiga kali Sebenarnya memberi toleransi beberapa kali pengunduran secara moral Dianggap terlampau memanjakan dan mengandung sikap parsialitas kepada tergugat Oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja Dengan demikian, apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali Tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah Hakim wajib menjatuhkan putusan Verstek Bertitik tolak dari pembatasan tersebut Sifat fakultatif yang digariskan pasal 125 ayat 1 Jauh 126 HIR Diubah menjadi imperatif sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan Verstek Apabila pada pengunduran sidang yang ketiga kalinya tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah Hakim yang tidak berani menerapkan acara Verstek dalam kasus yang demikian dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan Itulah topik ke-31 hukum acara perdata Yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa atau siapa saja yang ingin menambah wawasan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa